Halo semuanya kembali lagi dengan saya, kali ini kita akan pelagiat transisi seperti di intro tadi Nah bagi kalian yang ngewibu pasti tau lah ya Nah disini kita sediain dulu bahan-bahannya Disini kalian harus sediain 2 gambar yang memiliki sebuah objek atau karakter seperti ini ya Nah selanjutnya disini kalian harus hapus backgroundnya Sehingga hanya menyisakan karakternya doang, ya seperti ini Nah bagi kalian yang gak tau cara ngapus backgroundnya, kalian bisa searching aja di youtube, ada banyak kok ya Jadi disini otomatis kita udah sediain 1, 2, 3, dan 4 gambar Nah yang paling utama itu bahan yang kelima Apa itu? Ya itu adalah transisi green screennya itu sendiri Disini ada 2 jenis, yaitu transisi ke kiri dan ke bawah Nah untuk yang ke kanan dan yang ke atas gimana? Nah itu nanti buatnya tinggal di flip doang ya Jadi waktu proses editing, kita tinggal flip aja Biar dia itu jadi bolak-balik Oke kalau gak ngerti nanti kita akan tunjukin saat proses editingnya Jadi disini langsung aja jika udah sedia semua bahannya Kita ke kain master untuk ngeditnya Oke ini dia kain masternya, disini langsung aja kita masukin media Nah disini kita masukin media yang atau bahan-bahannya Oh ya, disini ada juga bahannya itu logonya Nah disini kalian mau logo kalian atau logo terserah lah ya Mau tulisan atau gak ada logo sekalipun ya Bodo amat punya kalian, oke Nah disini media yang pertama kita masukin Itu adalah masukin gambar yang gak ada backgroundnya terlebih dahulu Terus gambar yang ada backgroundnya Nah kita masukin satu persatu ya Nah yang ini nanti aja kita masukin Sehingga jika udah kita centang aja dulu Selanjutnya kita balik ke awal Kita masukin layer media Yaitu green screennya Nah disini ada yang kiri dan yang bawah ya Disini saya akan terlebih dahulu yang kiri aja Nah disini saya masukin yang kiri Terus di green screennya ini kita fullin Gimana caranya Kalian bisa klik aja split screen yang ada disini Terus kalian pilih yang full Nih yang putih ini ya Nah jika udah tekan aja centang Selanjutnya di green screennya kita tekan Dan kita scroll ke bawah disini Kita cari namanya extract audio Kita tekan Nah kenapa audionya di extract Disini karena nanti green screennya ini ada bagian yang kita potong Nah bagian mana yang kita potong Disini kita cek dulu Dimana permulaan dari green screennya itu muncul Oke ya kurang lebih Disini di pertengahan ini kali ya Nah disini kita potong ke kiri Jadi yang bagian hitamnya ini Kita potong Kita ngextract audionya Supaya audionya itu gak ikut terpotong Oke semoga kalian mengerti Nah disini kita tekan aja icon gunting Dan pilih yang potong ke kiri Ten Nah selanjutnya Pada bagian yang di atas medianya ini Kita potong ke kanan Kok potong ke kanan Karena supaya green screennya ini munculnya di bagian yang berwarna ini ya Bukan yang cuman orangnya doang Jadi disini kita potong ke kanan Ten Nah nanti akan nyatu seperti ini ya Nah selanjutnya pada green screennya ini Kita akan masukin efek chroma keynya Nah chroma keynya kita masukin Kita enable Dan disini pastikan Kayak colornya itu warna hijau Ya kalian bisa klik aja yang disini Terus merahnya kita turunin Birunya kita turunin Hijaunya kita naikin Oke seperti itu Jika udah tekan aja centang Dan disini kan masih ada nih Kelihatan hijau-hijau nya nih Kita fullin aja yang bagian bawah ini Kita fullin set Nah biar hilang itu Biar makin cakep Jika udah tekan aja centang Oke selanjutnya Hasilnya akan jadi seperti ini ya Pertama kita lihat dulu Oke masih kaku Selanjutnya bagian yang ini Kan kalian bisa lihat Kalau transisinya ini warnanya Hitam putih Jadi disini kita masuk Tekan dulu Terus tekan color filter Kita pilih aja yang basic Dan pilih yang B18 Nah biar dia jadi Hitam putih seperti ini Atau kalian bisa Hitam putihnya Pas waktu Ngapus backgroundnya itu Juga boleh ya Kalau kalian ngerti ya Langsung aja kalian hitam putihin Gak masalah Oke Jika udah kan Sampai disini Nih Oh ya disini kan Ininya gak beranimasi ya Kita lihat Nah kaku aja gitu Kan gak enak Jadi supaya dia ini Agak gerak-gerak Gimana caranya Nah disini kita klik Terus kita pilih Cropping yang ada disini Kita crop Nah disini start position Atau start awalnya Dan berakhirnya dimana Disini saya mau dia ini Mulainya dari Sebelah kiri Dan dia berakhirnya Di sebelah kanan Nah kanannya disini Ya udah cakep Kayaknya ya Jadi dia akan Mulainya dari sini Terus berakhirnya disini Kita jangan tekan sama dengannya ya Kalau kita tekan sama dengannya Nanti Yang bagian ini Ngikut yang Posisi pertama Oke kita lihat Nice Cakep banget Tapi kita lihat disini Green screennya ini kan Sebelah kiri ya Enggak Di kanan Jadi orangnya itu Gak keliatan Nah gimana caranya Disini kita ada dua cara Yaitu kita Puter gambar ini Supaya jadi sebelah kiri Kita flip Atau kita flip Ininya Green screennya Nah seperti saya bilang Di awal tadi Untuk yang di atas Dan yang di kanan Green screennya itu Kita bisa flip Untuk ngeflipnya Kalian pilih aja Namanya rotate Atau mirroring Nah mirroring namanya Bukan ngeflip ya Sama ajalah Disini kita Tekan aja Mirror yang disini Teng Nah Nanti dia akan Dari kiri ke kanan Seperti itu ya Semoga mengerti Nah coba kita lihat lagi Oke mulai cakep Nah selanjutnya Untuk yang ini Kan gak ada animasi juga nih Kaku aja gitu Oke kaku ya Gak ada gerak-gerak Disini kita tekan Kita sama seperti yang di awal Kita tekan Cropping Dan start positionnya Akan saya Dari sini Gak masalah Yang akan saya ubah adalah Posisi akhirnya Posisi akhirnya Saya akan geser dia Sedikit ke kanan Ke kanan sedikit pak Nah Oke kurang lebih Seperti ini Jika udah tekan lagi centang Dan disini Kita hanya memerlukan Sampai Batas green screennya doang ya Jadi yang Sebelah kanannya ini Kita gak perlu Kita Potong aja Kita buang Dan let's see Hasilnya jadi Oke Cake Cake Nah selanjutnya Kan biasanya itu ada dua ya Jadi kita masukin satu lagi Nah itu caranya Sama aja Seperti ini ya Kita masuk media Masukin gambar yang kedua kita Pertama yang backgroundnya hilang Yang ada backgroundnya Centang Terus yang di awal ini Kita masukin layer Media Masukin green screennya Disini saya akan pilih yang ke bawah Dan disini green screennya Kita fullin dengan cara split screen Pilih yang full Centang Dan disini jangan lupa Kita ekstrak audionya Terus kita lihat Dimana posisi green screennya itu muncul Oke kurang lebih Di tengah seperti ini ya Jika udah kita buang ke kiri Test Terus yang ini Kita buang ke kanan Test Nah Let's see Oke belum jadi ya Apalagi ya Saya mau Oh iya Chroma keynya Kita masukin Chroma key Kita fullin ini Biar makin cakep Centang Dan selanjutnya Yang ini Kita hitam putihin Tekan color filter Basic B16 Eh 18 B18 Centang Dan masukin animasi sedikit Oke disini tekan Tekan aja cropping Saya mau mulainya itu dari sini Tapi agak gedean Jadi saya gedein Untuk gedeinnya kalian tinggal jari kalian itu diapain namanya itu ya Kebalikan dari mencubit Nah itulah dia Oke saya akan giniin Terus berakhirnya Saya mau berakhirnya itu Sama kayak tadi Tapi agak ke bawah Gimana ya Nah Gini kali ya Kita coba dulu Lihat Oke cakep tuh kayaknya tuh Ya cakep lah ya Selanjutnya Nah yang ini kan agak ke bawah Jadi orang ini akan kita Ke bawah juga Tekan aja cropping Star posisi Kita akan atur Mulainya dari Atas ke bawah Kayaknya atas Terus berakhirnya Agak dibawain dikit pak Aduh salah Oke misalnya ini agak sulit Untuk ngaturnya Disini kalian tekan dulu sama dengan Biar nanti end posisinya itu Sama dengan start posisinya Nah sama gitu Terus kalian matiin Nah Baru kita ke end posisinya lagi Nah biar Mulainya gak dari full in tadi Seperti tadi Kan agak susah Kalau gitu lagi ya Jadi disini kita Kita turunin aja sedikit Ayo pak Turun pak Nah Turun Centang Dan let's see hasilnya Oke cakep Nah disini kita Buang aja Gak perlu nih Ke kanan Dan jangan lupa Masukin logonya ya Layer Media Terserah sih Mau masukin logo atau enggak Kalau yang aslinya Modelnya sebelah kanan Tapi disini Saya mau sebelah kiri aja Oke Seperti ini Centang Oh iya Logonya gak kita full in Nah Oke bagus lah Kayaknya ya Nah jika udah disini Ini sih udah jadi Tinggal diekspor aja Setel diekspor Maka hasilnya akan jadi Seperti ini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video